Intro Pemirsa Ali Channel bertemu lagi di Ekonomi Dalam Canda Bim, membahas seputar Ekonomi Dalam Canda Oke, bahasan kita apa hari ini Bim? Kali ini kita bahas soal pertumbuhan Karena gue kan sekarang udah mulai tumbuh nih Tumbuh, tumbuhnya ke depan tapi Tapi negara Indonesia sekarang perekonomiannya sudah mulai tumbuh nih Terbukti, Ekonomi Indonesia tumbuh 7,7% secara year on year nih Fram Itu menandakan Ekonomi mulai pulih Kira-kira apa penuhnya Ngebin? Bisa ekonomi bisa tumbuh gitu Nah, tanda-tanda Ekonomi sudah pulih tuh yang gue tau Tukang tahu bulat udah mulai lewat Astagfirullah Wah gitu dong Tukang sayur lewat juga pertumbuhan ekonomi sama aja dong Nih, seperti pada di layar nih Lihat pertumbuhan ekonomi itu sudah mulai tumbuh Sejak tahun 2020 yang mulai drop Sekarang udah mulai naik, 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 naik Tinggi mulai naik Tercatat naiknya 7,07% Wih, banyak gede tinggi juga ya Tapi juga itu dipengaruhi oleh kinerja ekspor-impor yang membaik Bakas ekspor-impor hari ini tumbuh 55,89 secara bulanan Berarti aktivitas bisnis sudah mulai menggeliat kembali Ini contoh Apa yang diekspor ya kira-kira ya Supermarket udah mulai buka juga Kan juga mempengaruhi kan Barang-barang yang banyak dikirim juga ke sana Keluar negeri, kemana Ada juga barang yang diambil dari luar negeri Itu kan ekspor-impor yang baik Berarti aktivitas ekonomi di Indonesia itu sudah mulai jalan Enggak kayak dulu yang mulai tidur, tidur, tidur Lama-lama tengkur Mungkin karena kaum milenial di Indonesia itu menganut sistem mager dan kaum merbahan Tapi kan setidaknya ketika ekonomi sudah mulai pulih nih Berarti pemerintah juga ada usaha di dalamnya situ Betul Bahkan yang mempengaruhi atau yang membuat ekonomi tumbuh Satunya adalah semuanya di Pulau Jawa Yang mempengaruhi Karena Pulau Jawa memimpin pertumbuhan 57,9% Dan DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan 10,91% Nah, kalau magir Jakarta sudah mulai sadar nih Oh berarti sudah nggak magir-manggir lagi Sudah mulai aktivitas Terakhir gue ke Jakarta tuh sepi banget Gue berasa tiap hari datang ke Jakarta kerja Wah, lagi pada sholat it kali Karena di Jakarta yang kita tahu sepi tuh hanya Hanya satu momen yang gue tahu sih Pas saat sholat it Nah, iya itu dia Tapi kan juga sholat jumat juga sepi Tapi banyaknya cewek Kalau sholat jumat kan cowoknya doang yang sholat nih Kalau sholat it kan semuanya rame Karena yang gue rasakan tuh ketika sholat it sepi Tapi udah belakangan ini tuh jarang banget merasakan Pada saat lebaran sepi Karena lebaran kan juga udah dua kali ya Dua kali sistem lebarannya Bahkan dua tahun kita lebaran juga sepi posisinya Jadi nih Pram Pertumbuhan ekonomi tuh bukan tanpa penyebab gitu aja Bukan karena tiba-tiba ujuk-ujuk Indonesia ekonominya bagus gitu Karena ekonomi Indonesia tuh tumbuh Karena pemerintah mengejar vaksinasi Pram Makanya terbukti ekonomi Indonesia tuh tumbuh 7,07% Oh pantas Berarti yang ditekan itu adalah vaksinasinya Bukan yang lain dong Tapi ngomong-ngomong anda sudah vaksin dulu? Sudah dong Saya sudah vaksin tapi baru sekali Apa buktinya? Ini Tuh Nih vaksin nih Tuh Halo Masalah dong itu bukan dong Itu gak bukan di sapa dong Yeay sebentar lagi kita terbebas dari covid nih Yah so tau deh nih anak Dapet cenah yang dari mana lu Yaelah makanya baca berita Jangan baca perasaan cewek aja Kita tuh bakal terbebas dari pandemi Karena vaksinasi lagi dikejar sama pemerintah Terbukti vaksinasi mampu tingkatkan percaya diri dan imun masyarakat Emangnya lo gak mau kayak orang di luar negeri sana Bisa lepas masker kemana aja Ya juga ya Pemerintah lagi gencar-gencarnya nih vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 Terbukti juga nih Pram Vaksinasi bisa tingkatkan aktivitas masyarakat Yang berujung ekonomi Indonesia bisa membaik nih Yoi sob bener banget Terbukti secara bulanan dan tahunan Ekonomi Indonesia tercatat membaik Dari sebelumnya minus 5,32 Sekarang tumbuh positif loh Yoi gak tuh pemerintahan kita Walau udah vaksin kita tetap harus terapin protokol kesehatan nih Pram Jaga imun dan mengkonsumsi vitamin Serta buah-buahan nih agar tubuh kita sehat selalu Yaudah deh kalau gitu temenin gue deh Bin ke Warnet Lah ngapain kok ke Warnet? Lah beli buahnya online lah Dasar milenial Pemikiran orang tuh banyak berpikir kalau vaksinasi tuh bahaya Vaksinasi tuh nanti bisa lumpuh Vaksinasi nanti bisa ngomong sama Bill Gates gitu Vaksin tuh gak bahaya cuma meriang doang malamnya Itu doang Karena ada yang bilang makanya banyak orang-orang di Indonesia tuh pada takut vaksinasi Karena dikasih stigma yang gak beres gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dibilang vaksinasi menyebabkan penyakit Jadi banyak tuh ibu-ibu ah ngapain divaksin nanti malah sakit ya kan? Sebenernya sih kalau divaksin nih gue kan vaksin kemarin tuh Nah pas vaksin paginya sih sehat-sehat aja Wah pas malem buah kayak ditimpuk dana BLT Sama lapar juga kan Wajar-wajar aja gitu jadi masyarakat gak usah Tapi mau gimana lagi jadi wacana vaksinasi itu jadi persyaratan untuk semua kegiatan masyarakat saat ini Bin Mana Pak Lut juga bilang kan Jadi semua kegiatan boleh dilakukan asal menunjukkan surat vaksin Salah satunya adalah ke mall, restoran, supermarket, rumah mertua Itu harus nunjukin vaksinasi dong Kalau kita gak bisa menunjukin vaksinasi gimana mau diterima sama mertua Nanti berarti di toilet tulisannya bukan buang air kecil 2000 Tapi buang air kecil bawa kartu vaksin Bawa kartu vaksin bisa buang air Semua persyaratan tuh sekarang udah harus menggunakan kartu vaksin Kita ke kantor juga harus kartu vaksin Jadi pentingnya vaksinnya sampai sebegitunya Jadi buat masyarakat gak usah takut lah Kayak disunti kok Ya gak usah takut paling cemas sedikit aja Orang nakes-nakesnya juga pada baik Jadi masyarakat yang agak worry dikit soal vaksinasi Ayo daftarin KRT setempat, KRW setempat Vaksin gratis kok, depan nanti berbayar susah Berarti pake digital pake OVO lebih susah lagi Pelinga sekarang gratis Tinggal duduk antri, udah Jadi kalau saya takut gitu kan Nah apalagi di Jakarta sebagai pusat ekonomi Udah melaksanakan vaksinasi nih Bin Udah mencapai 92% Wah berarti hampir 100% orang Jakarta sudah disuntik Wah berarti di Jakarta bakal jadi zombie Enggak dong, bukan sih itu Suntik buat vaksin Warga Jakarta Sekarang udah mulai kebal-kebal nih Berarti bentar lagi kita bisa lepas masker nih Bisa dong, kalau memang hati Corona udah hilang Kita bisa, jangan kan lepas masker Bin Lepas jabatan juga bisa Dan lain-lain gitu Pikirannya Berarti bentar lagi orang-orang bisa lihat Betapa gantengnya gue Ya bisa janji kan Dua tahun kita kayak gini Dua tahun kayak gini Bram Gak ada yang tau kalau hidung gue tuh mancing gitu kan Semua orang ditutupi dengan maskernya masing-masing Iya makanya pas dilihat mukanya Ya giginya udah hilang juga Udah gak ada yang tau Makanya kita cepat-cepat lah Indonesia pulih Biar kita bisa lepas masker satu-satu nih Ya kan gak bosen apa Gak liat di luar negeri Udah pada bisa, nonton bola udah enak Udah gak pake masker Gak kangen apa Makan bareng duduk gini ya kan Gak harus depan laptop Saya udah makan belum Sekarang dinner berdua sekian zoom Gak enak dong Gak enak sekali Nah selain vaksinasi Kita sebagai masyarakat harus menjaga imunitas dan protokol Nah kesehatan juga Harus dikonsumsi beberapa Makanan-makanan yang bergizi nih Bin Jadi Bram Selain vaksinasi Kita sebagai masyarakat tuh Harus menjaga imunitas dan protokol kesehatan juga nih Bram Oke tontonnya Bin Contohnya Cuci tangan udah pasti dong Udah pasti dong Ya kan Cuci kaki Gak juga dong Tapi meskipun gak keliatan Tapi tetap harus dicuci dong Masa gak cuci kaki Jadi semua harus dijaga ya protokol kesehatannya nih Selain itu makanan juga dong Oh iya makanan Kebetulan gue makan segalanya sih Tapi harus yang sehat-sehat dong Kecuali temennya temen gue gak apa-apa Oh gak mungkin dong kalau itu Tapi gak apa-apa dikit-dikit Karena itu Presiden Jokowi tuh ajak masyarakat nih Untuk konsumsi buah dan sayur-sayuran nih Oke Karena kan penting tuh Loh liat Pak Jokowi Pak Jokowi lah tuh milih sayur Nah Presiden Gita ini menyuruh kita untuk mengkonsumsi buah dan sayuran Pak Presiden menyuruh agar kita mengkonsumsi supaya apa Supaya imunitas dan stamina kita terjaga nih Iya dong harusnya Bukan minum obat kuat ya Enggak dong Tapi lu ngerti bintar gambar ini Pak Jokowi milih buah Kira-kira yang bayar siapa? Kok yang membayar Pak Jokowi dong Itu tangannya di belakang lagi ngambil Kita konsumsi buah tuh sehat Oh iya dong pasti dong Masa misalnya misalnya buah gak sehat Nah karena Lima negara yang suka impor buah tuh Dari Indonesia Jadi tuh negara-negara tuh pada ngimpor Eh negara-negara tuh pada minta nunggu nih Indonesia kapan nih impor buah? Karena buah-buah Indonesia tuh sehat-sehat Ada Cina, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi, sama Pakistan Pantes nih Kalau makan buah tuh kayaknya Ini buah kayak bakal dikirim ke Cina Bakal dikirim kemana Bakal dikirim kemana Bisa ada rasanya Oh berarti ada rasanya Si Jinping Jadi itu ada Karena memang konsumsi buah tuh Kata dokter juga bagus ya kan Contoh ada yang DBD minumnya buah apa nih? Buah apa yuk? Bupaya Bupaya Buah jambu Kalau sakit hati minum buah apa nih? Buah hati Itu cintai keluarga dan buah hati dong Iya Masa minum buah hati bro Iya kan gak bisa ada lagi Oh iya bener Oke kita berharap Dengan proses vaksinasi Dan juga konsumsi buah-buahan Masyarakat bakal lebih sehat Bakal bisa kembali new normal lagi Dan yang utama adalah bisa lepas masker Dan hidup kembali seperti biasa Kita harapkan semua menjalani protokol kesehatan Sesuai dengan aturan pemerintah Oke kita pamit Sampai juga di ekonomi dalam canda berikutnya Sampai jumpa Bye 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 bye